Oke teman-teman, balik lagi di BB Auto Channel Kali ini kita ada di Gias Di part 3 Saya akan kasih teman-teman Informasi bahwa Di Gias ada satu boot Yang spesialis mobil-mobil mewah Khas Eropa Apa aja mobilnya dari BMW Volvo dan Mini Langsung akan kita bahas di video kali ini Selengkapnya di BB Auto Channel Don't forget to subscribe Oke teman-teman, jadi sekarang kita Review di BMW Kita di boot BMW Ini ada yang spesial Ada mobil-mobil Listriknya dia Tapi sebelum kita bahas mobil listrik Ada BMW X1 Nah Ada juga BMW X5 Nah ini coba kita lihat BMW yang SUV-SUV dulu nih Dan ini ada BMW X3 Dan Kalau dari semua ini Ini masih Ice Internal Combustion Agent Tapi Gak masalah dengan teknologi Jerman terbaru Harusnya sudah Lebih irit ya Nah ini saya coba kasih tau Tunjukin teman-teman Interior Model BMW sekarang Pastinya head unit Dan instrument cluster Panoramic roof Semua sudah Model terkini Wow ini aparnya bagus juga ya Ada di sisi driver Dan Sekarang Coba kita lihat di Bagian Yang X5 Kalau BMW X3 Seperti itu BMW X5 Ini yang sedikit Lebih Premiumnya Wow Keren ya Kalau tadi ini Sudah seperti model-model BMW sedan Curvy Dan menyambung Beda dengan tadi X3 ya Dan X5 ini lebih untuk X-mood yang Middle Artinya Ya budgetnya Belum sampai X7 Tapi Dia sudah Seven seater ya Teman-teman Dan ini adalah M series Tapi ini seven seaternya Bener-bener kasihan banget Buat Penumpang di baris ketiganya Buat anak-anak banget Kalian Dan Ini Yang Premium Kalau saya lihat sih Nggak ada X7 lagi Oh X7 ada disitu Kategorinya X7 sendiri ya Ini mobil listrik yang pastinya Udah banyak Dimiliki Orang-orang Tajir sekarang ya Karena Listrik Kalau listrik Mobil Cina mungkin Agak gengsi Nah dia ngambil Mobil Eropa Harga MMA Ya langsung aja Beli BMW ini Nah Itu yang masih Internal Combustion Engine Nah ini yang Untuk Varian Mobil Listrik Ada namanya The iX I Dan ada juga The I4 Nah Memang BMW ini Adalah salah satu Pelopor juga Untuk Mobil listrik Karena kalau teman-teman Tahu Sport car dia Dari tahun 2016 Juga udah mainan listrik ya Oke teman-teman Jadi ini I4 Yang merupakan Mobil Listrik Yang keren juga Dia udah frameless Kacanya teman-teman Dan Bisa dilihat Interior Curvy juga Model M4 Dari M-series Juga udah mirip-mirip ya Tapi Dia ini listrik Jadi teman-teman Kalau i4 Menurut kalian Cocok Di budget kalian Ya Monggo silahkan dibeli Dan Sekarang kita lihat Ada X7 Dan ada The 7 Nah ini Versi The 7 Ada disini ya Teman-teman Kalau misalnya Kalian mau Lihat secara langsung Dan Lihat harga promonya Harusnya Lebih baik Dan Inilah yang baru I5 I5 series Dari BMW Nah I5 series ini Adalah Mobil listrik Dia Agak Ranci juga ya Dia ada M-series juga Tapi dia adalah Sebuah listrik Dan lihat Panoramic glass roof Yang Sangat Mewah banget Dan Bisa dilihat Speaker Harman Kardon Ambience light Yang sangat Keren banget Wow Interiornya Jadi Kelas C level Harusnya sudah Layak Dan dia juga Udah vakum Belum sih Oh Belum vakum Pintunya Nah Ini lah Yang dia M Performance Keren banget ya M Performance Jadi M series Ada juga Disini Di I5 M Performance Wow Ganteng Ganteng banget ya Nah Dan dia juga ada Teman-teman Di boot BMW The 4 Wow Ini M4 Yang Terbaru Ada M series I5 The 4 M4 Dan juga Coba kita Muter-muter lagi The 2 Oh Beda-beda Teman-teman Itu yang tadi saya sampaikan Adalah Model The M4 Jadi Ada juga Yang real M3 Nah Ini juga ada Z4 Nah Ini interiornya Z4 Seperti ini Keren banget ya Nah Ini saya pernah Review M2 Kalau kalian Minat Keren banget sih Ini Blue Zanford Warna yang Sangat Keren Dan ada juga M4 Yang Wow Ini kayaknya Udah Sekarang Terbaru nih Ini udah ada Winglet Model-model Carbon-fiber Dan ada Rear Spoiler Yang Keren ya Carbon-fiber Juga Semuanya Jadi Teman-teman Langsung Yang mau Ke boot BMW Ada di Tengah-tengah Dia posisinya Di tengah-tengah Jadi jangan salah Ada di tengah-tengah Oke Sekarang Teman-teman Saya mau tunjukin Bahwa Ada juga Mini All-new Electric Countryman Yang Keren banget Ini ada di Boot Mini Nah Ini yang Versi elektrik Semua ya Teman-teman ya Mini Cooper All-new Electric Yang Standar Ini keren banget Loh Saya Bener-bener Terpukau Dengan model Yang elektrik Ini Karena Kalau bisa Teman-teman Lihat Dia Wow Model Baru Semua Dan Lihat Lampu belakangnya British Britisan Dan Gak hanya Yang di Model ini Model yang Countryman Versi Besarnya Juga Sudah British Britisan Seperti ini Dan Kita kalau Mau lihat Interiornya Kalau gak salah Ini juga mobil Bisa buat Nge-DJ Teman-teman ya Dan Lucunya Interiornya Ini bahannya Fabrik Yang Wow Keren banget Keren banget Nah Bisa dilihat Ini interiornya Kalau bilang Mini Sekarang Sudah elektrik Semua ya Ini Mini Countryman S Mini Countryman Yang All 4 Jadi Ini Mungkin Penggerak Rodanya Lebih Banyak Jadi Ini ada Di boot Sampingnya BMW Tapi tetap ada Internal combustion Engine The new Mini Cooper Nah Coba kita lihat Apa bedanya Mini Electric Sama Mini Yang Standar Kalau Kaca Juga udah Frameless Ya teman-teman Sama-sama Frameless Kalau Warna Interiornya Itu beda Sama Yang Elektrik Tadi kalau Elektrik Teman-teman bisa lihat Sendiri ya Dan dia juga Udah Panoramic Oh Ada Dibagi dua ya Sisi driver Dan ini penumpang Nah ini Ini lihat ya Kapasitif touchnya Keren banget Jadi Model Sekarang Udah Bagus banget Dan ini juga dia Masih dalam Satu Naungan group BMW group ya Jadi Kalau Yang tadi Versi Internal Combustion Engine Ini versi Yang Elektriknya Nah Bisa dilihat Kalau versi Elektriknya Dia Panoramic Roofnya Nyatu ya Jadi Menyatu Dan Bisa dilihat Ini Charging Complete Artinya Sudah Full Wow Keren Keren Jadi Yang mau Lihat Ada di Boot Tengah-tengah Jangan Salah Karena suka Kebingungan Nih Nyari Boot BMW Dan Boot Yang Di Tengah Nah Kita Coba Yang Kesebelahnya Ada Volvo Oke Teman-teman Sekarang Kita Dari Boot Volvo Nah Teman-teman Bisa Dilihat Ini Adalah Volvo Terbaru C40 C40 Ultimate Dan Dia Merupakan Mobil EV Keren Keren Adalah Sebuah SUV Yang Bisa Dilihat Dari Eksterior Dia Besar Belki Banget Modelnya Dan Kalau Dilihat Jajaran Volvo Ini Ada Juga Mobil Listrik XC40 Yang Coba Kita Sama-sama Cek Interior Dia Udah Speaker Harman Cardone Lucie Dia Agak Kecil Untuk Head Unit Dan Sudah Panoramic Group Bahannya Sweet Dan Letter Ya Pastinya Mobil Hampir Mendekati Satu M Kalau Oh Ini Harganya 1,3M Jadi Udah Pilihannya Bisa Dilihat Disini Nah Spesifikasinya Dia 408 HP Features Panoramic Groove Pokoknya Keren deh Nah Ini Kalau Yang Harga Volvo C40 Ultimate 1,360 Nah Ini yang keren EX30 Volvo EX30 Nah Ini Volvo EX30 Nice Keren Keren Dan Kalau Ada juga Disana Volvo EXC 90 Ya Kalau Misalnya Teman-teman Lihat EXC 90 Recharge Plug-in Hybrid Jadi Ini Masih Internal Combustion Engine Tapi Ada Baterainya Juga Ini Harganya Hanya 1,890 Juta Hanya Tapi Ini Versi Premiumnya Karena Bisa Dilihat Dia Lebih Besar Dan Sebuah Volvo Pastinya Sangat Wow Ini Keren Banget Joknya Halus Sekali Kulit Dan Bisa Dilihat Interiornya Mewah Sekali Dan Rentuhan Layar Dari AC Capacity Touch Nah Jadi Inilah dia Mobil-mobil Yang ada Di boot Volvo Jadi Teman-teman Kalau Mau Mampir-mampir Ke Volvo Bisa Lihat Semua unitnya Mobil-mobil Ter-safety Infonya Di Indonesia Dan di dunia Ya Buatan Sweden Ini Volvo Oke Demikian Info Dari Boot Yang ada Di tengah Di Gias Jadi Teman-teman Bisa Nanti Mampir Ke Volvo Mini Dan BMW Oke Terima kasih Sudah menonton Sampai habis Yang pengen Lihat Mobil-mobil Part 1 Part 2 Bisa Lihat Di Link Deskripsi Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa di video Berikutnya Saya Mumba Sign out Demikian video kali ini Teman-teman Boleh Klik Like Apabila suka Dan share Kompon-kompon yang lain Dan juga komen Mau di Replace mobil apa Atau ada Masukan apa Silahkan tulis Saja di kolom komentar Jangan lupa juga Nonton video-video Sebelumnya Yang mungkin Kalian cari Mobilnya Ada di situ Dan juga Jangan lupa Follow Instagram Dan Facebook Dan juga Twitter Babyoto Bungba sign out Jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video berikutnya